Nah, sekarang kita lanjut Masih mengenai jajar genjang Nah, sebenarnya kalau teman-teman masih ingat soal sebelumnya Soal ini itu sama, cuman yang ditanya yang berbeda Nah, sebuah jajar genjang ABCD Dengan sudut A 4A dan sudut B 6A dikurang 20 derajat Tentukanlah besar dari sudut A dan juga sudut B Oke, kita bahas ulang lagi nih Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu Besar nilai A-nya Sehingga kita bisa menentukan besar sudut A dan juga sudut B Nah, sudut A dan sudut B merupakan pasangan sudut yang berpelurus Sehingga ketika dijumlahkan itu memiliki jumlah 180 derajat Oke, berarti sudut A ditambah sudut B Sama dengan 180 derajat Nah, sekarang tinggal kita substitusikan nilai dari sudut A dan sudut B-nya nih teman-teman Oke, nilai dari sudut A yaitu 4A derajat Ditambah nilai dari sudut B yaitu 6A dikurang 20 derajat Sama dengan 180 derajat Nah, kita operasikan dengan yang sejenis 4A ditambah 6A yaitu 10A derajat Dikurang 20 derajat Sama dengan 180 derajat Nah, 10A sama dengan 180 ditambah 20 Sehingga A sama dengan 200 per 10 Yaitu 20 Nah, jadi A bernilai 20 Oke Setelah itu, kita kan sudah dapat nilai A-nya berapa nih Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan sudut A dan juga sudut B Yang pertama dulu, sudut A Sudut A sama dengan 4A derajat Nah, sehingga sudut A bernilai 4 dikali 20 derajat Yaitu 80 derajat Oke, besar sudut A adalah 80 derajat Sekarang besar sudut B Nah, sudut B sama dengan 6A dikurang 20 derajat Oke, jadi sudut B adalah 6 dikali A-nya 20 Dikurang 20 derajat 6 kali 20, 120 Dikurang 20 Nah, sehingga sudut B bernilai 100 derajat Jadi, kita peroleh bahwa besar dari sudut A adalah 80 derajat Dan besar dari sudut B adalah 100 derajat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.